Intro Saat ini sudah ada banyak sahabat yang bergabung dan kita akan bacakan pertanyaannya Assalamualaikum Wr. Wb Buya dan Umi, saya hamba Allah di Jatim, saya ingin konsultasi Buya, ada istri dan suami, mereka itu dua tahun yang lalu bertemu dengan seorang guru yang mengaku dia itu pengasuh pondok pesantren nah sehatnya itu luar biasa agamanya, tapi satu saat mertua sang istri itu meninggal karena kanker, dan pas tiga harinya, istri bermimpi seperti ingat saat merawat mertuanya itu itu dibuat kesempatan oleh gurunya, katanya jika hamil penyakit itu bisa ikut anaknya dan harus dibersihkan dengan cara mengeluarkan mani istri tanpa sepengetahuan suami terjadilah hal yang tidak diinginkan hingga akhirnya istri hamil entah anak dari dia apa suami waktu mau melahirkan sebentar, sebentar berarti mengeluarkan mani itu adalah dengan disinai dengan disinai oleh gurunya jadi akhirnya istri hamil apakah anak dari gurunya itu atau dari suami tidak tahu nah waktu mau melahirkan suami dapat rezeki dan disana guru itu dianjurkan beli tanah tapi ternyata guru itu menipu suaminya dan istri akhirnya sadar kalau dia didalimi sekarang istri bertobat dan menyesal dan merawat anaknya bersama suaminya dan sudah tidak berhubungan dengan orang itu bagaimana? subhanallah kalau sudah ada seorang guru seperti itu bukan guru dia masa mengajak berzinan na'udhu billah dan tidak ada keyakinan-keyakinan seperti itu ya subhanallah makanya tolong kalau berguru itu yang benar harus orang itu sudah dikenal kalau dia sebagai sekarang guru sanatnya jelas sanat ilmunya juga jelas pendidikannya jelas jangan asal terpesona dengan ceritanya sendiri atau tim-tim suksesnya kan bisa dilihat na'udhu billah na'udhu billah sampai melakukan kehinaan mana guru semacam itu akhirnya buktinya karena batunya dibohongi juga suaminya masya Allah ada pun yang demikian sudah tolong sudah tidak usah ceritakan kepada siapapun karena pun juga Anda berhubungan dengan suami Anda maka anak itu mungkin sekali adalah anak daripada suami cukup tutup itu selesai insya Allah hanya Allah yang tahu tapi jangan sampai na'udhu billah ini kok Anda sendiri mestinya berfikir kalau memang ada orang seperti itu bukan guru maka kami ingatkan pada siapapun kalau sudah ada orang ngaku katanya wali kayak apapun kalau sudah melanggar syariat sudah hilang kewaliannya gak usah percaya sudah makanya kita harus tegas dalam menurut dunia wali-walian itu harus tidak boleh ada orang main-main urusan syariat waliullah itu mengagungkan syariat gak ada waliullah meremehkan syariat kalau sudah meremehkan syariat sudah gak ada wali lagi sudah gak boleh percaya karena arahnya ke situ apalagi gaya-gaya ada sebagian memang karena sandri diajari to'ah untuk patuh tak-ta'ahnya di zinai oleh gurunya dan sebagainya na'udhu billah gak ada itu semuanya itu bohong dan itu bahaya sekali dan ada pun urusan pribadi Anda dengan Allah sudah selesai dan Anda pun haram urusan dengan laki-laki dengan guru tersebut bahkan itu adalah itu dajal itu itu dajal itu na'udhu billah dajal kecil itu mashaAllah semoga Allah mengampuni Anda dan hati-hati kepada semuanya jangan gampang terpesona dengan orang yang disebut sebagai guru apalagi yang katanya tahu hal yang aneh-aneh sudah lah urusan belajar rekam itu gampang gak usah ya pun dia ngaku ketemu apa ketemu Nabi seribu kali ketemu ini jangan gampang percaya yang demikian itu kan bisa dilihat bagaimana terbiahnya bagaimana berikannya kalau ada orang ngaku-ngaku gampang tapi kenyataannya apa-apa sampai na'udhu billah semacam itu baik itu hati-hati makanya harus urusan berguru hati-hati jangan asal orang dianggap sebagai guru baik dan tutup aib itu ya insyaallah tutup aibnya gak perlu cerita pada suami dan sebagainya takut sudah begitu berantakan semuanya baik biya terima kasih biya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton